Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Yuson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wih, seru sekali Mio main gamenya. Hem, kenapa ya tiba-tiba semuanya sedang ngeliat HP? Kamu lagi ngapain? Aku lagi chat sama seorang. Siapa itu seseorangnya? Aku tidak akan pernah kasih tau. Kenapa kamu tidak mau kasih tau? Coba aku lihat. Eh, kenapa malah keluar? Aduh, dasar si Mio ini. Kenapa ya? Mencurigakan sekali. Kalau kaget burlar, Ini lagi, lagi, lagi liat HP apalagi lah. Seru sekali ini sambil makan nasi kepal. Tuh, ini liat, liat. Ini liat tapnya atau liat TV-nya? Aku lagi liat dua-duanya. Nanti bentar-bentar aku liat TV. Kemudian aku liat tap lagi. Kemudian aku liat TV lagi. Aduh, kalau tak kacing rupanya ternyata udah bisa main HP ya kan? Aku lagi liat ini nih. Lucu banget. Dogi dan kucingnya. Apa sih kalau Fluffy? Mio, aku tidak pandai mana menggunakan ini. Guberak, guberak. Nah, kucing sekali Mio. Ayo kita segera pergi. Nanti komputernya rusak. Gimana ini? Mio, dimana ya? Kenapa kamu diam saja? Aku rasanya kayak gak bisa bergerak. Kamu jangan ngecat terus dong sama siapa nih orang misteri sendiri aku. Aku kelamaan berdiri nih. Nanti aku beritahu ke Sakura loh kalau kamu ngecat orang yang gak dikenal. Iya ya, aku kasih tau deh. Siapa? Aku ngecat sama temanku. Temannya siapa? Sama siapa? Teman siapa? Iya ya, itu sahabat penanku. Aduh, gimana sih itu bukan sahabat pena. Sahabat HP. Aduh. Ah, sahabat HP. Itu sahabatku. Tidak, tidak ada pake pena. Kamu dari tadi pake HP kok. Aku ngecat sama dia lagi berada di kota lavender sekarang. Wah, kalau gitu apakah dia menemukan ayah dan ibu kita? Gak tau tuh. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ah, awas. Stop, stop, stop. Aduh. Dia akan kebakar. Kita jadi harus berhenti deh. Hah, apa itu Mio? Kamu lihat gak? Aku juga aku sampai terkejut. Iya. Terkejut dan terkaget-kaget. Eh, kita beritahu ke bapak itu. Bapak, kamu tidak lihat apa-apa ya? Hah? Tinggi banget. Coba kita lihat ke atas ada apa di sana. Bapak, coba kamu lihat. Apa sih? Gak ada apa-apa kok di sebelahku. Iya, itu cuma tiang listrik. Tiang listrik apanya itu anak hijau. Sepertinya, bukan. Sepertinya mereka tidak bisa melihat. Melihat ini. Hanya kita yang bisa melihatnya, kah? Benar, kah? Iya. Mereka kirain tiang listrik yang di sampingnya. Wah, coba lihat tinggi sekali. Gimana kalau kita coba naik? Gimana ya cara kita manjatnya? Oke, Mio. Mari kita memanjat. Yeay, mulai bisa, mulai bisa. Baiklah. Kalau gitu kita kemanjat. Sebentar lagi pasti jatuh. Tidak, tidak, tidak. Licin nih, tidak. Ah, yang benar. Tidak apa-apa. Aku bisa, aku bisa, Mio. Aku selalu bisa apa-apa. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Tidak, lihat ke atas. Coba lihat di atas sana. Kamu ada apa di atas sana? Kalau kita lihat ke bawah, pasti jatuh. Tidak, makanya aku lihat ke atas. Coba lihat di atas ada apa? Itu apa ya? Kayaknya ada istana. Negeri di atas langit. Geren sekali. Tapi kalau aku jatuh ke bawah, pasti kamu juga jatuh. Jadi kamu tolong jangan takuti aku ya. Aku jadi takut. Ah, kalau kita lihat ke bawah, ada mobil. Tidak, mobilnya ada di mana ya? Aku pun nggak tahu. Duh, kok di sini banyak sekali ya semak-semak. Padahal di bawah-bawah tadi nggak ada ya kan? Ini apa? Aku tidak tahu. Jangan tanya aku. Sepertinya di sini banyak sekali kacang. Jangan-jangan ini adalah tanaman kacang. Seperti yang ada di cerita. Jack kacang tanaman. Iya. Jack dan kacang tanaman. Wah, kita sudah sampai. Iya, sudah sampai. Ah, Mio coba lihat keren sekali. Kita bisa melihat semua kota sakura dari atas ini. Jangan lihat ke bawah. Tidak, tidak, tidak. Tapi bohong. Apa ya ini? Sepertinya ada masih sedikit pohon-pohonnya. Tapi sepertinya ini adalah istana yang sungguh-sungguh megah. Iya, kita benar-benar masuk ke dalam ceritanya. Walau tidak ada nenek yang memberikan kacang. Lantai terbang. Wah, ini sepertinya awan. Kita berjalan di atas awan. Lalu kita pergi lagi ke sini. Benarkah? Kak Sakura tidak tahu. Iya, Kak Sakura tidak tahu. Keren sekali. Padahal harusnya dia tahu loh. Wah, coba lihat Mio ini keren seperti bukan tangga, kan? Istana milik siapa ini? Itu ada orangnya. Jangan sampai ketahuan. Jangan-jangan. Benar kalau ada raksasa di sini. Iya. Eh, Mio tapi ini sore sore. Sebaiknya kita turun pergi ke rumah atau? Fi, aku, aku merasa ada harta karun di sini. Iya, iya hati-hati. Kalau kita berjalan lebih jauh lagi, kita pasti bisa menemukan seperti yang dibilang, telur emas. Mio, Mio kalau kita ketahuan, kita mau dijadikan kayaknya ayam goreng tuh. Atau sate? Mio, sepertinya raksasanya sedang ketiduran. Kita boleh berlari sepuasnya. Jangan ribut-ribut deh langkah ke-lagi-nya, Kak Yuta. Iya, iya, iya. Kita harus pergi ke balik kaca ini dan mendengar apa yang dikatakan. Akhirnya Kak Yuta tahu di mana dia. Suara langkah kaki apa tadi itu? Aku dengar suara langkah kakinya seperti suara langkah kaki yang tidak pernah aku dengar. Astaga, hebat sekali sampai dia bisa tahu langkah kaki orang lain dan dia sendiri. Iya. Jangan berisik, Mio. Kamu memang paling berisik. Seperti suara semut. Hah, suara semut. Ha, lucu sekali. Tapi itu bukan suara kamu, Pak. Hah, siapa itu? Penyusup. Bukan. Tangkap penyusup. Aku adalah istananya. Hihihi. Hah, istana ini bisa berbicara kepadaku? Karena aku adalah istana ajaib. Hihihi, kacak sekali, Mio. Tidak, tidak pernah. Ini aku tidak tahu ya. Apa? Tapi istanaku tidak pernah bicara kepadaku sendiri. Karena kali ini aku ingin bicara denganmu. Tidak pernah. Aku tidak percaya. Tapi jangan-jangan memang iya. Hihihi, kacak juga sih, Mio. Selanjutnya, kamu bilang kalau kamu adalah permatanya. Aku adalah permatanya. Kamu tidak boleh menyentuh permatanya lagi. Atau istana ini akan hilang selamanya. Benar sekali. Bersama permatanya. Hah, tidak mungkin. Barusan aku mendengar suara langkah kaki. Jangan-jangan ada penyusup. Tidak, itu suara langkah kaki. Tunggu dulu. Di ceritanya. Ah, ya. Ayammu. Kok ngomongnya terbata-bata? Karena aku agak mikir. Aku punya otak juga. Hihihi. Kak Ita, jangan-jangan dia menyadarinya. Aku tahu kalian di mana. Aku harus segera mengecek keluar. Kalian pasti di sini. Atau jangan-jangan kalian di sini. Hah? Kalian seperti suara bocil. Kalau aku kenal-kenal, kalian sangat terkenal, ya. Hmm, bagaimana jika kalian di luar? Eh, kalian sebentar lagi akan ketahuan. Bah, kalian di sini, kan? Eh, tidak ada. Yang benar saja kalian. Jangan berani-beraninya kabur ya dari istanaku. Akanku penjarakan kalian di penjara. Eh, atas langit. Memang benar-benar tidak ada. Aku saja, Kak, ya. Yang berhalusinasi. Ya, tadi aku kembali duduk di... Singgah sana aku. Tapi tadi aku benar-benar mendengar suara langkah kaki itu. Dan itu sepertinya memang nyata. Tapi aku kayaknya yang bermimpi. Udah deh. Ah, mimpi indah. Semoga aku nggak mimpi-mimpi yang penjahat dan pencuri lagi. Ah, suara siapa itu, ya? Hmm, udah deh. Mungkin itu pikiranku lagi. Cepat, Mio. Kita harus segera kabur dari istana ini. Tidak. Kita mau mendapatkan air emas itu. Iya, cuman itu bisa saja berbeda ceritanya. Ini bukan dongeng lho, Mio. Ini kota. Iya, iya. Jangan-jangan. Ini hanya... Aku nggak tahu ini mimpi ya. Coba lihat ini terbang. Ah, Kak Yuta. Coba cubit aku. Baiklah. Aku bakalan cubit kamu sekuat-kuat mungkin. Iya. Ah, sakit banget, Kak Yuta. Hmm, terus ini kenapa air mancurnya bisa terbang? Ini cuma dunia fantasi, kak? Ini bukan mimpi, ya? Oke, Mio. Duh, sepertinya kita sudah lumayan lama mengiringi istana ini sampai ke atas. Kenapa tidak pakai jetpack saja? Di sini tidak ada jetpack. Adanya kita bisa terbang. Wah, keren banget, ya? Kalau dilihat-lihat, sepertinya istana ini nggak ada kebunnya. Kalau gitu, gemat sedih nggak ada taman. Kalau begitu, di mana, ya? Di mana ajaib emas itu? Kita balik aja deh ke tempat persembunyian kita lagi. Don't. Splash. Lah, suara apa itu? Kabur-kabur, kabur, kabur. Kabur, kabur. Hati-hati. Sepertinya dia sudah... Eh, itu. Itu emas. Wah, ada ayam yang bertelur emas. Hei, hei. Ayam, ayam. Hah, suara apa lagi itu? Jangan, jangan. Ini asli. Aku harus segera bangun dan mengecek ayam-ayam emas ajaibku. Di mana, ya? Aku sampai lupa di mana ayam-ayam ajaibku. Kalian penyusup-penyusup. Keluar atau aku akan menangkapmu di penjara atas langit. Kamu harus segera mengeceknya. Aku sampai ingat kalau dia berada di belakang dari singgah sangandaku. Nah, ini dia. Ayo, kalian. Mau ke mana? Mio, sepertinya kita berpura-pura jadi ayam saja. Hah? Jadi ayam? Kak Ita. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Tidak, tidak ada tempat untuk sembunyi lagi. Petak, 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 petak. Hah? Kalian siapa? Eh, tunggu. Ayam-ayamku. Hei, ayam-ayamku. Ayo masuk ke dalam. Petak, 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 petak. Coba lihat. Bos kita sangat jelek. Berani-beraninya kalian mengejekku. Cepat masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Petak, petak. Aku tidak mau masuk. Ya ampun. Kenapa tubuhku menghancurkan lagi tempatnya? Aduh. Sudah kalian masuk saja nanti ku perbaiki deh. Males banget. Tapi tinggal lihat sini saja masuknya, Bos. Kaliannya, karena sudah besar kalian jadi pintar. Jadi mampu keluar dari tempat ini. Rupanya ayamku sudah bertelur dua ya. Hah? Berarti itu anak-anaknya. Aku jadi bingung sendiri. Udah deh, aku tidur lagi. Mio, bagaimana bisa deh? Ceroboh sekali deh. Tidak tahu ada satu ayam lagi. Tunggu kalau kandangnya hancur, kita bisa curi dong. Iya, ayamnya sudah keluar. Oke, kita tidak usah mencuri telur-telurnya. Kita kasih saja telurnya ke raja itu. Tapi kan telur-telur ini adalah emas. Iya, cuma kita ambil ayamnya saja, oke? Berapa? Raja boleh mengambil telurnya. Kita mengambil ayamnya. Oke, supaya tidak ketahuan. Kalau kita bawa kebanyakan, pasti kita bakal ketahuan. Tapi emas itu lebih berharga. Kan nanti ayamnya bisa bertelur emas. Oh iya, iya. Aku sampai nggak tahu itu seperti yang ada di cerita. Iya. Nggak boleh serakah Mio kita ambil ayamnya saja. Iya, seperti yang di cerita. Kalau kita serakah, nanti kita nggak dapat telur emas. Iya. Lebih baik kita ambil ayamnya saja. Semoga nanti kamu bertelur emas ya. Jangan bilang begitu Mio. Bukannya ayam ini harusnya sudah pasti bertelur emas. Jadi dia jangan bilang semoga lagi. Ayo kita turun saja. Dan segera berpura-pura jadi ayam yang sedang kelabur dari sana. Wah. Mio, Mio. Tidak apa-apa. Kita pakai super, kita pakai jol saja. Nggak, aku punya parasut ayam Mio. Kamu di mana? Kiat, oke aku berhasil membuat parasut ayam. Tok, putok. Sepertinya ayamnya berbicara. Wah, ayamnya hebat banget sampai bisa berbicara. Hei, kenapa kamu membuat aku jadi parasut? Karena aku membutuhkan parasut. Kalau nggak, aku akan jatuh ini. Seperti itu mobil Kak Sakura. Bagaimana bisa ada parasut ayam? Apakah aku sedang bermimpi ya? Hei, bangun-bangun diriku sendiri. Waduh, jadi kita berak mobil. Kocok sekali ya kan, ayam? Petok, petok. Gimana tadi yang si bocah yang cewek itu? Namanya adalah Mio. Yang penting kita sudah sampai ke rumah dan kita bisa jadi kaya kan? Aku di sini Kak Yuta. Di mana? Tadah. Kaget. Aduh, kalau gitu ayam kamu tolong bertelur. Bertelur yang emas ya, supaya kami bisa jadi kaya. Apakah ini kenyataan? Ayo kita coba. Kita tunggu sampai dia bertelur. Ayo kita tunggu. Petok, petok. Aku memang ingin bertelur sekarang, tapi nanti kalian pasti bakalan kaget. Kaget, kenapa? Ayo kita tunggu. Jangan-jangan dia bilang pasti bakalan kaget karena dia bakalan bertelur berlian. Ayo kita tunggu besok. Iya, iya, cepat-cepat-cepat ya ayam. Wey. Petok, petok. Sebentar lagi. Hah? Kalau gitu ayah kita langsung saja gosak. Masa iya sih? Hah? Astaga Mio. Kenapa ayamnya bertelur? Telurnya biasa. Hah? Tapi katanya, katanya telur kamu emas. Petok, petok. Itu saudaraku yang bertelur. Saudaraku sudah berkabur dari sana dan sekarang aku yang kabur. Aduh. Ya berarti gimana? Tadi kita mendapatkan ayam. Biasa. Ayam yang besar saja. Ayam yang sebesar kita. Petok, petok. Sepertinya saudaraku ada di kota sebelah. Hah? Jauh banget. Jadi? Jadi kita salah menangkap ayam? Atau harusnya tadi kita mendapatkan telur emasnya saja? Iya. Maunya kita ambil saja telur emasnya. Ayo kita balik lagi. Cepat Mio. Kita harus segera lihat lagi. Lah, dimana istananya? Coba lihat Mio dimana kastilnya. Apa ini karena awannya sudah terbang kemana? Atau gimana ini Mio? Ini pasti cuma mimpi. Tidak mungkin. Terus kenapa kita balik lagi? Sudah hilang. Tidak mungkin. Aduh. Tidak. Gimana ini? Kalau ayamnya jangan-jangan hilang juga. Ayam, ayam. Kamu dimana? Kamu masih ada. Petok, petok. Iya. Tapi istananya hilang. Kenapa istananya hilang? Aku nggak tahu. Kayaknya awan sudah dibawa terbang angin. Ah, gimana dong? Berarti mungkin dia bakalan pindah ke kota sebelah. Pantasan ayam temannya di kota sebelah. Iya. Aduh. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Sampai jumpa. clients. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!